Oke lanjut nomor 9 Nomor 9 ini adalah turunan Diturunkan Tidak hanya 1 kali ya Dia bisa 2 Ini ditanya adalah Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga Dan turunan ke N ya Cara yang pertama adalah Yang Y pertama dulu Seper X kuadrat Berarti turunan pertamanya apa? Seper X kuadrat Min 1 per X Maka 2 per X pangkat 3 Kan X kuadrat Berarti X min 2 kan Berarti ada min 2 dikali X min 3 gitu kan Oke Ini turunan pertama Turunan kedua berarti D kuadrat Y per Y per D X kuadrat Ini diturunkan lagi jadinya apa? Berarti kan ini Kalau saya D X dikali D Y per D X gitu ya Berarti ada D dari D X dikali min 2 per X pangkat 3 gitu kan Hasilnya adalah 2 dikali P Dan X nya 4 Ya kan? X pangkat 3 Kalau X sepert X pangkat 3 aja kan Jadi X min 3 Jadinya adalah min 3 X min 4 Gitu kan Oke, dari sini didapat 6 per X pangkat 4 Gitu kan Nah, kemudian Minusnya Oh iya, minus ya Oh ini enggak, enggak Ini min 2, minusnya kurang disini ya Iya Kemudian ada D pangkat 3Y Per DX pangkat 3 Berarti kan Sama dengan Berarti kan 3 kali Ada D per DX Dikali D kuadrat Y per DX Sama dengan D per DX dari Apa? 6 per X pangkat 4 Hasilnya adalah 6 dikali Seper X pangkat 4 Berarti Min 4 Berarti ada Min 4 Per X min 5 ya Hasilnya adalah Min 24 Per X pangkat 5 Gitu kan Kemudian X pangkat 3 Yang terakhir yang terakhir adalah Y D pangkat N Yang ditanya adalah D pangkat N Y Per D pangkat X Pangkat N Gitu ya Berarti Berarti bagaimana Kira-kira Dari sini Dari yang pertama ini Kira-kira dapat pola apa Dari ketiga ini kan Bisa kita buat sebuah pola kan Jadi polanya Kalau kita perhatikan Gimana Yang ini polanya Adalah Min 2 Ini selalu ada Min Ada plus Ada min Coba saya Karang dulu ya Ada Min 1 Pangkat apa Pangkat 2 Per X pangkat 3 Gitu kan Kalau yang ini Karena dia plus Berarti Min Min Oh berarti ini 2 2 kali 3 Berarti kan 2 kali 3 Itu 6 Berarti kan Berarti ada 2 D kali 3 Per X pangkat 4 Dia positif Tapi kalau saya buat Min Dia jadinya Berarti Min 1 Nah Tak kuadratkan Terus Kalau yang ini 6 6 Ada 4 Kali 4 Berarti ini dapat 2 Kali 3 Kali 4 X nya Pangkat 5 Itu pangkat 5 Bapak bukan Pangkat minus 5 Mana Oh iya ini ya Oke Berarti didapat Di sini Min 1 nya Pangkat Ketika turunan Pertama Pangkat 1 Berarti ini kan Berarti ini Butuh lagi Oh ini berarti ada 1 Tambahan 1 Ini ada tambahan 1 Ini ada tambahan 1 Ini pangkatnya 3 Berarti Kalau Di n nya Berarti Min 1 Pangkat n Eh pangkat n ya Pangkat n apa Pangkat n Min 1 Pangkat n ya Pangkat n pak Dikali Apa tuh N tanda 1 Apa itu pak Nupak namanya pak 1 2 Kan dia ditambah 3 Faktorial 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 Benar N ditambah 1 Faktorial Ya Per X 4 N tambah 2 Tambah 1 N 3 Jadi 5 N tambah N tambah 2 Menanya Kenapa Itu kenapa N plus 1 Faktorial Sifat faktorial Dilihat dari ini Kan ini polanya kan 1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 Ini tuh Apa ya Dari sebuah Turunan Kemudian kita membuat Persamaan umum Nah dari persamaan umum Kita harus cari Pola turunan pertama Pola turunan kedua Ketiga Dari sini kita lihat Bisa kita buat Sebuah Bentuk umum Atau tidak Nah disini kan Min 1 Pangkat 1 Min 1 Pangkat 1 Ketika turunan pertama Pangkat 1 Turunan kedua Pangkat 2 Turunan ketiga Pangkat 3 Kemudian disini kan berubah nih Ada disini pasti Kalau 2 kan pasti Saya bisa Nambah 1 kan Disini juga Bisa dikali 1 Disini juga Bisa dikali 1 Urutannya 1 2 3 4 Nah 1 2 3 4 Kan bentuk lainnya apa N plus 1 Faktorial N 1 Faktorial kan apa Berarti 1 Dikali Kalau N nya Misalkan 5 Berarti gimana 1 tambah 1 kan Dikali 2 tambah 1 Dikali 3 tambah 1 Dikali 4 tambah 1 Dikali 5 tambah 1 Jadinya 1 kali 2 Kali 3 4 5 6 Gitu kan Iya ini Ketika N nya 3 Berarti kan Tambah 1 2 3 4 Yaudah berarti benar N plus 1 Faktorial Ini dapat ini Itu adalah Apa namanya ya Mengide Mencari Persamaan umum Apa sih Mencari ide lah Mencari jalan keluar Bagaimana caranya Biar dari yang kita Dapat ini Bisa mendapat Suatu persamaan Umum Ke N Kalau kalian SMA itu Pernah belajar Namanya Apa sih Yang SN SN itu Deret Kalau gak salah ya Deret geometri Iya Mencari Deret geometri Oke Gitu ya Coba nanti Dikerjain lagi Oke Sekarang Coba Yang kedua Yang kedua Adalah Y Sin X Y Sama dengan Sin X Coba Turunan Pertamanya Apa Cos X Y Per Berarti Ini ada Cos X Kemudian Turunan Keduanya Adalah DX Kwadrat ya Berarti Ini saya Buat sama D per DX D kali D Apa DY Per DX Gitu ya Sama dengan D per DX Dari D Dari D Cos X Per DX Gitu ya Berarti apa Nilainya Min Sin X Ya Sin S Kemudian Ada lagi D Kuadrat E D Pangkat 3 Y Per DX Pangkat 3 Berarti Ini adalah D per DX D kali D Kuadrat Y Per DX Kuadrat Gitu ya Berarti Nilainya Adalah D per DX Dari Min Sin Min Sin X Gitu ya Per DX Hasilnya Adalah Min Cos X Nah Sekarang Adalah DN Y Per DX N Gitu ya Coba Sin Jadi Cos Berarti Apa Sama Lainnya Sebuah Sin Pertama Sin Jadi Sebuah Cos Kalau Sin Nol Sin Nol Itu Bisa Nol Bisa 180 Kalau Cos Berarti Bentuk Persamaannya Adalah Ini Akan Menjadi Biar Dia Tetap Sin Gitu Gimana Caranya Ini Kan Sin Sin X Nah Ini Kita Harus Cari Bagaimana Nilainya Sin Tapi Dia Hasil Tetap Off Saya Belum Mengerjain Ini Disini Agak Lama Sin X Sin Sin X Sin X 0 Biar Cost Turunannya Berarti Ini Oh iya Ditambah Piper 2 Kebayang 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 Ada yang Bisa Membayang Ini Sin X Misalnya Saya Ambil Contoh Yang Gampang Adalah Sin 0 Nilainya 0 Sin Berapa Yang Nilainya 0 Eh Sin Berapa Cos Berapa Yang Nilainya 0 Eh Bukan Ding Gimana Ya Sin X X Nya 0 Piper 2 Kan 180 180 Kan Berarti Kalau Sin Saya Ambil 0 Berarti Ada Sin X X X 0 Ditambah Piper 2 Berarti Nilainya Apa Sin Piper 2 Kan Nilai Dari Sin Piper 2 Berapa Satu Pak Nilainya Adalah Satu Nah Cos 0 Nilainya Berapa Satu Satu Kan Nah Itu Berarti Bentuk Line Dari Cos Adalah Sin X Per Ditambah Piper 2 Kebayang 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 Yang Saya Tuliskan Corot Corot Ini Oke Saya Ulang Memang Untuk Membuat Suatu Persamaan Umum Memang Agak Sudit Kan Persamaan Pertama Adalah Sin X Gitu Kan Saya Ambil Contoh Aja Sin X Itu Adalah X Nya Adalah 0 Berarti Ada Sin 0 Nilainya Adalah Berapa Sin 0 0 Kan Nah Kemudian Turunannya Ternyata Adalah Cos X Nah Didapat Cos 0 Cos 0 Nilainya Berapa 1 1 Kan Nah Bagaimana Caranya Kita Beride Agar Nanti Di suatu Persamaan Akhir Ini Bentuknya Sama Entah Itu Sin Karena Ini Y Sin Jadi Saya Akan Lebih Mudah Disini Menggunakan Sin Nah Yang Kita Pikirkan Adalah Yang Di Belakang Ini Memikirkan Belakang Ini Bagaimana Oke Bisa Ketangkep Nah Terus Dari sini Kan Sin 0 Saya Maunya Adalah Sin Sin X Nah X Ini Kan Saya Anggap Berarti 0 Berarti Kan Tadi Pasti Dapat Sin 0 Ditambah Berapa Agar Nilainya 1 Ditambah Berapa Agar Nilainya Kita Dapat Ini Adalah Ditambah Piper 2 Nilainya 1 Ini Kan Ketika Saya Tulis Sin Piper 2 Nilainya 1 Gitu Ya Idenya Begitu Nah Kemudian Yang Ini Yang Min Sin Min Sin Itu Berartikan Tetap Sin Selanjutnya Mudah Ini Berarti Min Sin Itu Berarti Ganti Sin X Ditambah 2 V Per 2 Ya Kemudian Yang Cost Berubah Menjadi Memang Kalau Ini Emang Idenya Yang Susah Cost Berarti Menjadi Sin Min Cost Berarti Sin X Ditambah 3 Piper 2 Ya Berarti Jawabannya Adalah Sin X Ditambah N N Satu Itu Satu Turunan Pertama Berarti Ada N Piper 2 Ini Jawabannya Oke Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Waktunya Sudah Habis Ya Oke Begitu Ya Untuk Yang Nomor 3 Nanti Yang C Bisa Dicari Y Sama Dengan 2 X 3 Cari Turunan Pertama Coba Saya Awang Awang Dulu 2 X 3 Turunan Pertamanya Adalah 6 X Quadrat Turunan Keduanya Adalah 6 Kali 2 12 X Turunan Ketiga Adalah 12 Oh Yaudah Berarti Y Turunan Ke N N Nggak Tahu Berarti Ini Karena Y Cuma Sampai Y 4 0 Y 4 Berarti Turunan Ke 4 Berarti Ada Didapat D NY Per DX N 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 1 12 X ketika n sama dengan 2 12 ketika n sama dengan 30 ketika nnya lebih besar sama dengan 4 ini siapannya